Intro Bulan Ramadan adalah hamparan jamuan dari Allah SWT Di dalam bulan suci ini terdapat malam-malam penting dalam sejarah umat Islam Di antaranya adalah malam 17 Ramadan, yaitu malam yang diturunkannya Al-Quran Yang sering kita sebut malam Nuzulul Quran Tetapi Ramadan tahun ini juga bersamaan dengan adanya pandemi COVID-19 Lalu bagaimana caranya kita bisa menggapai malam Nuzulul Quran di rumah kita? Berikut ini tim Nabawi TV mengulik tips dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor Nasihat dalam merayakan malam Nuzulul Quran dari rumah kita Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa Nabawi TV Yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah SWT Allah SWT menurunkan Al-Quran di bulan Ramadhan Syahrul Ramadhan al-la diunzila fihi Al-Quran Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran Inna anzalnahu fi laylatul gadr Kami turunkan Al-Quran di malam lalatul gadr di bulan Ramadhan Ulama berkata bahwa yang dimaksud Allah menurunkan Al-Quran Yaitu jumlah wahidah seluruhnya 30 juz diturunkan oleh Allah di bulan Ramadhan Tepatnya dari Lawil Mahfud Ke Baitul Izzah sama dunia Ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah Dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadhan Atas pendapat yang masyur Setelah itu Allah menurunkan Al-Quran Melalui Malaikat Jibril AS Kepada Nabi SAW Selama 23 tahun Dan ayat yang pertama Iqra' ketika Nabi SAW Di Gua Hira' Dan ayat yang terakhir Banyak khilaf ulama' Di antaranya ayat yang berbunyi Al-Yawma Akmartulakum Dinakum Wa Atmamtu Alaikum Ni'amati Waruditulakum Islamatina Oleh karena itu 17 Ramadhan adalah Malam yang sangat indah Dan sangat muria Dan di 17 Ramadhan Juga terjadi Ghuzwatul Badar Perang Badar Perang yang begitu dahsyat Yang begitu hebat Terjadi pada tanggal 17 Ramadhan Sehingga 17 Ramadhan Dikatakan Allah Dikatakan Allah Belabatullah Hadda dalam kitabnya Naswa'i Dinia Mempunyai dua keistimewaan besar Yaitu diturunkannya Al-Gur'an Dan terjadinya Perang Badar Dan masih banyak lagi keistimewaan Tanggal 17 Ramadhan Maka Kita dihimbau Untuk mengisi Tanggal 17 Ramadhan Malam 17 Ramadhan Dengan amalan-amalan yang istimewa pula Di malam yang istimewa Pantas kita berikan Amalan-amalan yang istimewa Di antaranya Dengan Salat Maghrib Salat Isya' Dan Fajar berjamaah Diikuti dengan Salat Terawih Diikuti dengan Witir Dan Ikutilah Dengan Salat Tasbih pula Buat Amal Malam itu Amal yang istimewa Yang Anda lakukan Juga dihimbau Untuk memperbanyak Baca Al-Gur'an Bagi yang kesulitan Untuk membaca Al-Gur'an Hendaknya Mengulang-ulangi Surat Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Kurbullah Wahad Allahu Samad Lamjurit Lamjurit Lamjurkullah Hukufun Ahad Dan kalau bisa Semalam itu Jangan kurang daripada Seribu dari Surat Al-Ikhlas Anda bayangkan Kalau Nabi mengatakan Surat Al-Ikhlas Itu seperti Orang membaca Sepertiga Al-Gur'an Jika membaca Tiga kali Maka dia seperti Orang menghatamkan Al-Gur'an Tiga kali Al-Ikhlas Anda mendapat Pahala Menghatamkan Al-Gur'an Bagaimana dengan Seribu Surat Al-Ikhlas Isilah Malam 17 Ramadhan Dengan amalan-amalan Yang istimewa Ajak Anak-anak Dan istri Anda Untuk Mengistimewakan Malam tersebut Mudah-mudahan Allah Memberikan kepada kita Taufik Hidayah Sehingga mengisi Malam Nuzul Quran Dan malam-malam Ramadhan Dengan ibadah To'ah Sehingga Tidak ada kebaikan Kecuali Allah Berikan kepada kita Tidak ada Kejelekan dunia Akhirat Kecuali Allah Jauhkan dari kita Amin Ya Rabbul Alamin Nabawi TV Melaporkan Kecuali Allah Lapagen Okey Lagen '?